Hari ini kita diserbu oleh smartwatch dari Amazfit ya Banyak ini, tapi ini kayaknya belum semua Tapi more or less ini yang akan ada di pasaran Kita akan coba lihat satu persatu nanti smartwatchnya Langsung aja Oke, kita mulai dari yang paling pojok Yaitu Bip 3, 3 Pro, dan Bip 5 Itu adalah versi-versi awal Kalau kalian mau mulai smartwatch dengan merek Amazfit Jadi ini yang bisa dipilih yaitu 3, 3 Pro, dan 5 Bip 5 kemarin kita sempat bahas di video sebelumnya Nanti bisa kalian lihat lagi ya untuk speknya Bip 3, 3 Pro, Bip 5 itu sudah ada yang GPS Ada yang belum GPS, yang 3 Terus fiturnya juga cukup untuk smartwatch lengkap Terus harganya dari range harga 500-an sampai 1 jutaan 500-700 sampai 1 jutaan kecil Jadi kalau kalian mau mulai smartwatch bisa dari sini Oke, next Yang ini versi-versi mini ini Ini kan ada mininya GTS 2 mini, GTS 4 mini, dan GTR mini Nah, ini sudah mulai ada GTS, GTR-nya ya GTS itu singkatannya Pokoknya belakangnya itu S itu square, kotak Kalau R itu round gitu kan Jadi bundar gitu Bedaannya itu dulu aja ya Jadi yang versi mini itu berarti versi lebih kecil daripada versi lightnya Daripada versi yang besar nanti yang kita akan bahas Jadi ini Ini di harga 1 jutaan Bahkan ini sudah turun sekarang 900-an Ini 1 jutaan 1,4, 1,6 Begitulah di pasaran Gitu Jadi Ya itu Bedanya ini sama ini Bib sama ini Ini layarnya Itu sudah AMOLED Ya Layarnya sudah Yang paling membedakan adalah tampilannya Nanti layarnya AMOLED Yang ini belum Gitu Jadi nanti Kalau pengen AMOLED Layarnya nggak gede-gede amat gitu ya Di tangan nggak gede-gede amat Bisa pilih yang ini Yang versi-versi mini ini gitu Tentu ada bedanya dengan versi yang lebih besar Jadi ada beberapa fitur yang dikurangi Tapi ini sudah cukup banget untuk Kalian berohon raga Untuk lifestyle juga mantep gitu Jadi tampilannya sudah joss Oke Itu dari versi mini Oke Sekarang kita Beralih ke versi-versi Flagshipnya lah Kalau bisa dibilang ya Versi-versi tingginya Sudah masuk yang agak lebih tinggi Dari versi mini yang tadi kan Mulai dari GTR 2 dan GTR GTS 2 ya Ini sudah ada GTR dan GTSnya 2 Tapi kan mini ya Ada GTS dan GTR mini kan Nah ini ada GTR 2 nya Jadi versi besarnya gitu Pertama size nya Pasti yang lebih mendasar ya Jadi size nya Ukurannya akan lebih besar Gitu Dan fitur yang lain juga Ditambah disini Daripada yang mini Seperti misalnya ada Musik storage Di GTS 2 Dan GTR 2 itu ada music storage Juga ada Biasanya ada Bluetooth call Versi Bluetooth call nya disini Bisa untuk nelpon Jadi ada speaker Ada mic nya juga Gitu Sebenarnya ada ini Ada GTR 2e gitu ya GTR 2e juga ada Cuman kebetulan Mas kami gak bisa dapat Gitu Jadi Ini yang GTR 2 aja GTR 2 nanti Di harga 1,6 1,6an gitu Sudah bisa dapat Yang GTR 2 dan GTS 2 Oke Melanjut Yang 3 Versi 3 Jadi GTS 3 Atau GTR 3 Oh kebetulan Yang GTR 3 Kami gak dapat Jadi harganya Cuman GTS 3 Itu harganya Lebih mahal lagi Di harga Sudah mulai 2 juta Ini harga 2 jutaan Terus ini Sekalian aja ya GTR 3 Pro Ini yang versi Pro nya Itu 2,9 Hampir 3 jutaan Gitu Jadi nanti Perbedaan Antara yang 2 Dan 3 itu Biasanya ya Itu soal baterai Dan juga Fitur olahraga Misalnya Itu sih Sama fitur-fitur lainnya Juga sih Ada beberapa gitu Tapi 2 yang mendasar itu Sama-sama AMOLED Sama-sama Ada GPS nya Yang Mini tadi Juga ada GPS nya Saya belum bilang ya Jadi ini juga Sudah ada GPS nya Gitu Oke Itu dari GTR 3 Pro Dan GTS 3 Terus Lanjut Ini yang versi Paling baru sekarang Yang 4 GTS 4 Dan GTR 4 Ya Ini Versi Paling baru Dari seri ini Yaitu GTR 4 Dan GTS 4 Harganya Di 2,7 2,7 2,7 Ya 2,7 ini bisa Maha lebih murah Dari yang GTR 3 Pro Ya Itu ini kan 2,9 Ini GTR 4 2,7 Jadi belum Tentu lebih mahal Nanti GPS nya Lebih superior Daripada yang sebelumnya Terus Ada Bluetooth call Yang lebih mendukung Baterai Lebih tahan lama Itu juga Yaitu Morales Perbedaannya Itu dari Versi sebelumnya Gitu Oke Itu dari seri GTS Dan GTR Yang 2 Sampai 4 Gitu lah Oke Oke Sekarang yang terakhir Yang paling pojok Kenapa saya taruh Paling pojok Dan paling terakhir Karena Agak beda kelas Jadi yang Ini T-Rex Ya Namanya T-Rex Bukan T-Rex Wah Itu bukan Bukan Dinosaurus Ya Ini Mesh Fit T-Rex Itu Jadi Varian Smartwatch Mesh Fit Yang paling beda Karena dia Standarnya Militer Jadi beda Dengan Versi sebelumnya Jadi ini Khususus Outdoor Jadi kayak Kalau di Casio Ada di Shope Ya kan Nah Kalau di Mesh Fit Ada T-Rex T-Rex Pro Dan T-Rex 2 Yang paling baru T-Rex 2 Sebenarnya ada T-Rex Ultra Cukup mahal Gitu Tapi Kebetulan Kami gak bisa Menyediakan Jadi 2 ini dulu aja T-Rex Pro Dan T-Rex Ultra Gitu Nanti Yang membedakan T-Rex Pro Dan T-Rex 2 Bukan T-Rex Ultra T-Rex 2 Jadi yang paling Membedakan Nanti adalah 2 ini Baterenya Baterenya Lebih Panjang Yang T-Rex 2 Bentuan Juga Lebih Sekalang Jadi lebih Lebih agak Ramping sedikit Jadi gak Walaupun tahan Tahan banting Tapi Bentuk T-Rex 2 Lebih ramping Terus Sama Ini temperatur sensor Ada temperatur sensornya Lebih tahan panas Sama tahan dingin Jadi ini gradingnya militer Mau di Bekuin Mau di tempat yang temperaturnya tinggi Kayak air-air ini Panas banget kan ya Nah ini aman Gitu Gitu Jadi Ya Kalau T-Rex dibanding yang ini Ini lebih ke lap style ya Jadi ada beberapa Fitur yang di GTS GTR gitu Yang gak ada disini Kayak misalnya Telepon Enggak Bluetooth call Enggak akan pernah ada Di seri-seri T-Rex Gitu Karena ngapain kan ya Ada fitur itu Di Yang Di seri T-Rex Yang memang gradingnya militer Atau Memang untuk di alam Gitu Jadi gak lifestyle Jadi beda Prospeknya beda Segmennya beda Gitu sih Ini nanti di harga 2 jutaan Gitu 2 jutaan Juga sudah dapat T-Rex Pro Sama T-Rex 2 Gitu Oke Itu semua Rangkuman ya Dari Amazfit Smartwatch Amazfit Yang ada di pasaran Belum semuanya Karena gak Bisa kami sediakan Tapi Mungkin bisa merangkum Bagi kalian yang pengen Smartwatch Dari merek Amazfit Oke Amazfit konsisten ya Dari awal Udah lama sebenarnya Amazfit itu Berkecimpung di smartwatch Gitu ya Mungkin Banyak orang belum tahu Cuman mereka konsisten Untuk mengembangkan Hanya smartwatch Gitu Itu setahu saya ya Coba nanti dikoreksi Kalau ada Tapi Mereka sangat konsisten Dalam mengembangkan smartwatch Jadi Makanya itu Mereka Dapat Jadi smartwatch mereka itu Bisa Merangkum semua kebutuhan Dari yang baru mau mulai Yang tangannya kecil Yang Pengen lifestyle Pengen Ini segmen beda Seperti outdoor Gitu Jadi hampir semua dirangkul Gitu Jadi Nanti Oh ada lagi Satu Amazfit Apa tadi? Cita Cita yang belum ada disitu Untuk pelari Misalnya kan Itu juga Bisa Jadi segmen yang berbeda Jadi Yaitu Lengkap Amazfit Konsisten Untuk Menyediakan Semua kebutuhan Para pencinta smartwatch Gitu Jadi kalau Pengen yang apa Bisa pilih yang ini Pengen apa Pilih yang ini Jadi punya segmen sendiri Gitu Dan Tiap tahun mereka Konsisten Mengeluarkan produk baru Gitu Itu yang bagus sih Jadi gak berhenti Gitu ya Jadi Amazfit Bisa jadi pilihan Bagi kalian yang pengen Perasakan Experience Pakai smartwatch Dengan kualitas bagus Fitur yang mumpuni Dan harga yang Enggak Enggak Apa Mahal-mahal banget Jadi Ya ini masih sampai 3 jutaan Bisa lah Daripada yang lain kan Yang merek-merek besar Yang udah Hampir Belasan Sepuluan Belasan juta Jadi ini Range harganya Enggak terlalu tinggi Jadi Itu aja sih Kesimpulan dari Review Semua produk Meshwit Pada hari ini Nanti linknya Akan kami Coba untuk Taruh Di deskripsi Satu-satu Mungkin Untuk kalian Bisa explore Harganya Mungkin Setelah itu Kalian bisa Pilih Yang mana Yang kebutuhan Kalian Gitu Gitu aja Comment Pendapat kalian Tentang Meshwit Like Kalau kalian suka Video ini Subscribe Dan juga Share video ini Ke semua orang Oke gitu aja Dadah Oke Tenang sendiri Review Bawang Minta Bawang Direction Satu Bawang Maleng Maleng